Intro So yo hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman oke balik lagi kita ke segmen tutorial lagi So untuk episode kali ini aku mau bahas tentang Google Camera atau Gcam yang Nikita teman-teman Dan untuk kemarin kan sebenernya kita udah bahas dari Gcam Nikita ya teman-teman Sebenernya tetapi ini hanya beda HP teman-teman Untuk kemarin kan kita udah coba di HP Oppo, HP Realme Dan untuk yang kemarin kan juga Pak Arot ya teman-teman Dan sekarang itu Gcam Nikita teman-teman oke Dan sebelumnya langkah balik untuk kalian subscribe Masa itu gratis dan jangan lupakan follow ujungi Instagramku Karena sebelum aku upload Youtube aku bakal ngasih tuan informasi siapapun di Instagram dulu teman-teman Seperti itu oke Jadi untuk device kita kali ini tuh aku pake Vivo Y50 Tetapi untuk Gcam ini gak bisa pake config ya teman-teman Karena di Vivo ini gak ada confignya Untuk di Oppo, di Realme, di Xiaomi, di Samsung itu nanti bakal ada confignya Silahkan kalian pilih aja sesuai HP kalian teman-teman Kalau misalnya di Vivo ini, di Gcam Nikita Kalau kalian mau nambahin config ini gak bisa teman-teman oke So gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja Langkah yang pertama itu kalian silahkan download aja manual kamera di Playstore Kalian buka aja manual kamera di Playstore Teman-teman langsung kalian pilih aja yang seperti ini Langsung kalian download aja Disini langsung kalian buka Dan gunanya aplikasi ini untuk apa sih bang? Gunanya aplikasi ini hanya untuk mengecek device kalian udah support untuk kamera 2 HPnya atau belum teman-teman Kalau misalnya di HP kalian udah support Bakal kedeteksi seperti ini Untuk manual focus centang, white balance centang, ISO centang, satis pinnya centang Dan raw supportnya centang teman-teman oke Jadi untuk HP kita kali ini bisa dipasang untuk Gcam ya teman-teman Kalau misalnya di HP kalian masih ada silang satu Bahkan silang semuanya Alangkabanya kalian load dulu untuk kalian enable dulu kamera HPnya teman-teman Dan juga aku mau ngasih tau tutorialnya teman-teman Tetapi aku juga nyari HP yang silang itu juga lumayan susah Karena gak semua HP ada teman-teman Aku juga device terbatas teman-teman oke Jadi disini aku mau ngasih tau kalian gimana cara downloadnya Jadi downloadnya itu ada 2 link teman-teman Untuk link yang pertama itu link via Google Drive Itu link yang udah aku taruh Gcam yang udah aku review Silahkan kalian download aja disitu Kalau link yang kedua itu alangkabanya kalian kalau misalnya kalian mau ganti Atau kalian gak cocok Gcamnya atau mental-mental Silahkan kalian buka aja link yang alternatif Langsung kalian pilih aja Gcamnya disitu Dan kalian cari-cari aja Gcamnya disitu teman-teman Itu Gcamnya itu ratusan teman-teman Bahkan ribuan silahkan kalian buka aja disitu sesuai HP kalian ya teman-teman Karena kalau Gcam itu bisa dikatakan itu cocok-cocokan lah seperti itu oke So kita langsung lihat aja dari config-confignya ya teman-teman Jadi disini kita langsung buka aja confignya Misalnya kalian mau confignya nanti juga aku taruh link confignya di bawah teman-teman Kalian pilih disini link kita Gcamnya Langsung kalian pilih disini Confignya teman-teman disini kita lihat dulu Disini untuk bugnya itu di astro photography timer teman-teman Untuk bugnya itu di astro photography timer ya teman-teman Dari Gcamnya teman-teman seperti itu oke Disini kita langsung masuk aja confignya Disini silahkan kalian pilih disini ada Asus ROGT D3 ada Motorola ada Nokia juga ada One Plus Disini juga ada Oppo ada Realme ada apa nih Samsung ya teman-teman Samsung seri S dan Note ya teman-teman khusus Snapdragon Disini juga ada Xiaomi dan ada cuman Xiaomi talk teman-teman Dan disini kalau kalian mau pakai config ya nggak bisa Karena disini nggak menyediakan config dari HP Vivo teman-teman Kalau misalnya kalian udah pakai Xiaomi atau pakai itu Mungkin bisa teman-teman juga Next juga aku di video selanjutnya aku juga mau bahas Di HP Xiaomi dan HP Samsung teman-teman oke Dan disini kita bakal kupas tuntas dari Nikita teman-teman Fitur-fiturnya itu kurang lebih sama lah So nggak usah lama-lama lagi kita langsung bahas aja fitur-fitur Dari Geekamp Nikita nih teman-teman yang versi pertama ya Disini bisa kita lihat disini itu kurang lebih itu sama ya teman-teman Kurang lebih itu sama kayak Parrot ya teman-teman Kayak Parrot disini bisa kita lihat tampilan biasa dari kameranya itu seperti ini Untuk zoomnya sampai 10 kali disini kita nggak usah Apa itu namanya nggak usah buka-buka yang lain ya teman-teman Karena ini juga kalian udah tau lah fitur-fitur kayak gimana Hampir sama kayak Parrot disini juga ada putar balik kamera Kurang lebih itu sama lah kurang lebih Disini itu fiturnya seperti biasa ada flash Google AWB HDR plus ini kita selalu aktif aja untuk HDR plus Timernya juga ada Ratio-nya kita bisa setting di 16.9 Dam dan 4.3 teman-teman ini terserah kalian mau setting dimana ya Senyamanya kalian disini kita masuk ke mode portrait Di sini kita masuk ke mode portrait Di sini untuk fiturnya ada flash seperti biasa Ada ritos wajah atau filter wajah Ada Google AWB, HDR plus, timer dan ada ratio juga teman-teman Oke disini kita masuk ke mode foto malam Seperti yang dijelaskan tadi Di sini untuk mode foto malamnya itu bugnya di astrophotography timer Kalau kalian mau setting di astrophotography timer 8, 16, 32 usahakan kalian pakai tripod aja Kalau kalian pakai tangan itu bisa dekatnya itu geter dan hasilnya bejelek banget Ini kita di off-in aja untuk di kita Ini kita ini kalau off juga udah bagus teman-teman Next juga aku mau lihat ya untuk hasil mode foto malamnya Di sini ada timer juga Fokusnya kita setting di auto aja ya teman-teman Oke Kita masuk ke mode video juga nih teman-teman Di sini bisa kita lihat ini nggak patah-patah Kayak Gikami AMGC lawas itu Di sini ada flash seperti biasa Di sini resolusinya kita juga bisa setting ke 4K Tetapi nggak aku rekomendasiin kalian pakai 4K Karena mental teman-teman silahkan kalian coba aja sini Karena misalnya di HP kalian nggak mental Ya Alhamdulillah karena Gikam itu beda-beda teman-teman Sekali lagi aku mengingitin kalian Gikam itu beda-beda Di sini untuk lainnya ada panorama Di sini panorama ini cocok banget Kalau kalian suka foto-foto outdoor Di sini kita masuk ke lang lainnya juga Mode photosphere ini ada berbagai mode Di sini juga ada horizontal Ada 360 derajat Ada fish, eye otomatikan Di sini ada sudut lebar Dan ada vertical teman-teman Oke di sini kita masuk ke lainnya lagi Di sini juga ada slow-mo Walaupun di HP Ori itu ada slow-mo ya teman-teman Tetapi di Gikam ini juga ada Tetapi nggak aku nggak rekomendasiin lah Karena untuk slow-mo ini Kadang nggak kesimpa di galeri Kadang mental ya Seperti itulah banyak yang ngalamin teman-teman Oke di sini kita bisa setting di 1.4 dan 1.8 Di sini kita masuk ke lainnya juga Di sini untuk timelapse-nya aku mental ya teman-teman Nggak tahu kenapa Entah aku di parot Entah aku di macro Tadi itu kenapa kalau timelapse itu mental Silahkan kalian kalau tahu Ya kalian tulis aja kolom komentar Teman-teman Aduh Habis makan aku di sini Oke di sini Cuma fiturnya kurang lebih seperti itu Dan untuk kutik setting-settingannya Seperti ini teman-teman Untuk setelan umumnya itu Kurang lebih seperti ini Silahkan kalian mau screenshot aja Kalau kalian mau niru seperti ini Siman lokasi Suara kamera Sarang gogelas Pemberian bingkai Selfie sebagai pertinjauh ini Sesuai selera aja teman-teman Kita juga bisa share ke media sosial kita langsung Di sini juga ada gestur Ada gesturnya tuh ada dua ya teman-teman Volume dan tab dua kali Jenis petaknya juga kita bisa setting di tiga kali Tiga dan empat kali empat Di sini untuk setelan lanjutannya seperti ini Silahkan kalian screenshot aja teman-teman Di sini juga dua aja Yang aku on-in Di sini untuk resolusi fotonya Kita nggak bisa setting Cuma ada kamera penuh dan sedang Di sini cuma ada stabilisasi video teman-teman Di sini untuk infonya Bisa kita lihat di sini Ini kita gcam teman-teman Oke Di sini kalau kalian mau nambahin config Silahkan kalian pencet aja di config Lalu kalian pencet aja di sini Save ya teman-teman Di sini langsung kalian Atau di changlong Di sini terserah kalian Mau masukin di confignya mana Tapi aku nggak masukin config Karena di HP Vivo ini Nggak ada confignya Kalau misalnya kalian Nggak pakai config juga Nggak apa-apa Hasilnya Beuh Cakep banget lah Kalau dari mode potret Mode foto malam Beuh Nggak usah ditanyain lagi teman-teman Oke So nggak usah lama-lama lagi Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Gimana tuh Hasilnya dari mode potret Beuh Kalau kalian coba di mode potret Mesti kalian ketagihan Kalau kalian pakai Nikita Ini hampir sama Kayak makro teman-teman Hasilnya Kalau di parrot ini Kurang lebih jelek ya teman-teman Dari hasil Warnanya Dari hasil Ya intinya Kalau parot itu kurang bagus Atau kurang recommended Untuk gcam teman-teman Kalau kalian Apa itu namanya Bisa dikatakan Kalian suka di parot Ya itu terus kalian sesuai selera aja Teman-teman So terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini Like kalau kalian suka TV Nending Silahkan juga kalau kalian nggak suka Like kalau share juga ke teman-teman kalian Teman-teman Oke Dan jangan lupakan yang subscribe Karena sub itu gratis Dan jangan lupakan follow juga Instagram bu Karena sebelum aku beli Youtube Aku bakal ngasih informasi apapun Di Instagram Dulu teman-teman Oke Semoga tutorial ini Bermanfaat Thanks for watching teman-teman Bye-bye 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 Bye-bye